PENGURUS BOLA VOLI SELURUH INDONESIA Pengurus bola voli seluruh Indonesia, PVC, resmi melepas 14 pemain muda untuk mengikuti AVC Challenge Cup 2024. AVC Challenge Cup 2024 akan diselenggarakan di Isatong, Bahrain, pada 2 hingga 9 Juni 2024. PVC kembali mengirimkan talenta muda untuk mewakili Indonesia di kompetisi tingkat Asia itu. Hal ini juga dilakukan saat tim Nas Putri berlaga untuk kompetisi yang sama. Alhasil, skuad yang dipimpin oleh Alim Suseno itu harus puas berada di peringkat ke-7. Ketua Umum PVC, Imam Sudjarwo, membeberkan alasan dari keputusan federasi bola voli tersebut mengirimkan talenta muda tersebut. Menurut Imam, keputusan ini diambil setelah melalui beberapa pertimbangan. Seperti, jadwal kompetisi yang tumpang tindi hingga ingin memberikan pembinaan kepada pemain-pemain muda yang akan berlaga nantinya di AVC Challenge Cup U20 di Surabaya, Jawa Timur. Yang pertama, kenapa yang berangkat junior? Saya jelaskan ini tidak sembarangan kita mengirim. Karena di tahun ini kita ada event Proliga, Proliga ini merupakan event tahunan di mana ini merupakan kasta tertinggi kompetisi voli di Indonesia, kata ketum PVC Imam Sudjarwo saat ditemui usai melepas tim Nas Putra di padepokan voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Kamis, 30 Mei 2024. Ini sudah berjalan, baru ada pemberitahuan dari pihak sana. Dengan kata lain, adanya keterlambatan pemberitahuan dari pihak AVC. Dikarenakan adanya event Proliga, dan jadwal jeda yang tidak memungkinkan. Pihak klub tidak melepas pemainnya yang senior, pada saat mereka jeda 14 hari, dari klub ini menganggap ini akan berpengaruh kepada kekuatan masing-masing klub. Oleh sebab itu kita ambil Garuda Jaya ini kita mainkan di Proliga sebagai ajang tri-out, dan kita kirim ke Bahrain. Sasaran pokoknya adalah pada event Internasional AVC Challenge Cup U20, kata Imam menambahkan. Jadi itu adalah kebijakan yang diambil PVC, dan mudah-mudahan tumpang tindih ini tahun depan tidak terulang lagi, harap Imam. Menir Timnas Putra Bola Foli Indonesia, Loudri Mas Paitela mengaku kalau dirinya memahami kebijakan dari klub-klub yang tidak bisa melepas pemain seniornya tersebut. Kami menerima, kami memahami kalau ada keberatan dari klub untuk melepas pemain. Kalau Putra sudah jelas pada saat bersamaan dengan putaran di Bandung, kalau Putri ada jeda, itu pun klub keberatan, kami paham, ungkap Loudri. Banyak pendapat menganggap klub lebih besar daripada Timnas. PVC tidak akan ada tanpa klub, Proliga tidak akan meriah tanpa klub, makanya kita harus menghormati keputusan klub, kata Loudri menambahkan. Keterlambatan pemberitahuan ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan pada kompetisi tersebut. Di mana, yang semulanya kebijakan diatur sepenuhnya oleh HVC namun sekarang berada di pihak Federasi Bola Foli Internasional, VIV. Lebih lanjut, Ima mengungkapkan jika pertimbangan pengurangan poin juga menjadi alasan untuk tetap mengirim wakil merah putih. Dan pas sekali di negara kita sedang berlangsung Proliga, tentu ada pilihan, mengirim, wakil, dan tidak. Kalau tidak, tentu poin kita akan dikurangi besar sekali, sampai 50 poin. Kalau dengan kita menang saja bisa dapat poin, kalau memang turun tidak akan turun begitu jauh. Dan yang kedua, ini sebuah pembinaan prestasi. Dari pihak KVC saja angkat jempol kepada kita, ini adalah proses pembinaan prestasi. Selain itu, tentu kita menjaga kehormatan bangsa kita, kenapa bisa kita tidak ngirim pada hal kita nomor satu di Asia Tenggara, di Asia nomor enam, di dunia 52 dan 55, ungkap pria kelahiran 1955 itu. Bertolaknya pemain muda Indonesia ini ke Bahrain, diharapkan bisa menjadi modal baik untuk melakoni kompetisi dalam maupun luar negeri ke depannya. Imam berharap, semua elemen masyarakat dapat memberikan dukungan untuk pemain-pemain muda tersebut agar dapat bermain dengan baik dan tanpa beban di AVC Challenge Cup 4 Men's 2024. Daripada kita tidak mengirimkan wakil, kita jadi terdegradasi lebih jauh. Mudah-mudahan masyarakat dan netizen paham kebijakan dari PVC. Prestasi anak-anak muda ini luar biasa, berikan semangat kepada mereka, berikan motivasi karena berjuangnya luar biasa, pengurusnya juga, tanpa pamrih, tutup Imam Sujarwo. Timnas Putra dan ofisial dijadwalkan akan bertolak ke Bahrain pada hari Kamis, 30 Mei 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.